Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang para pecung cuan Gimana kabar kalian di petang hari ini Semoga kalian dalam keadaan Sehat walafia tanpa ada halangan Suatu apapun amin Mantap jiwa ya Dan buat rekan-rekan semua ya saya doakan Semoga kalian diberi umur panjang Rejeki yang melimpa dan apa yang Kalian harapkan bisa jadi kenyataan Di tahun ini teman-teman dan buat Rekan-rekan semua ya pemain Crypto Micin Salam setang bunter sebentar lagi Kita akan bisa membeli wen lambu Sebentar lagi semoga saja Kita bisa membeli setang bunter Yang kita inginkan Entah kalian ingin beli lambu Ferrari dan sebagainya Semoga bisa tercapai di tahun ini teman-teman Amin Oke teman-teman keadaan market Di petang kali ini bisa kalian lihat sendiri Kondisinya untuk cenderung bitcoin Pun masih sama seperti biasanya Belum ada perubahan terlalu signifikan Semoga saja teman-teman semoga saja nanti malam ini ya Bitcoin ini sudah kembali lagi di rank 28 ribu something dan dia bertahan Tidak turun lagi di area 27 ya Semoga saja seperti itu Oke Jadi di kesempatan petang yang cukup berbahagia Dengan kondisi market yang dominasi dengan warna merah yang meronta-ronta ya kan Nah disini teman-teman ada Bisa dibilang ini adalah kabar Yang cukup bagus juga untuk Siba Inu Atau good news lah ya Dan perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya Tetap berhati-hati dan selalu dior Karena saat ini banyak ya Banyak aset atau token Yang mengatas namakan Sibarium Yang mengatas namakan proyek Sibarium Hati-hati teman-teman ya Takutnya kalian mudah terpancing Masuk ya ujung-ujungnya nanti skam Karena disini memang belum ada konfirmasi secara resmi Tentang proyek-proyek yang mungkin bekerja sama dengan Sibarium gitu ya Jadi banyak sekali saat ini skamer ya Yang mengatas namakan Sitosi juga ada Yang mengatas namakan Sibarium juga ada Dan sebagainya Tetap berhati-hati ya Ingat teman-teman ya Para army Siba Jangan panik dengan harga Siba saat ini Oke jangan panik dengan harga Siba saat ini Karena saya yakin Menurut keyakinan saya pribadi loh ya Siba bahkan menyentuh ke new all time hacknya Oke di atas 1 rupiah Saya yakin teman-teman Dia bisa di atas 1 rupiah Bahkan kalau untuk menyentuh di area once and dream Keyakinan saya akan muncul ketika saya melihat transaksi Yang terjadi di Sibarium nanti Oke kalian bisa melihat sendirilah Dan kalian bisa menilai sendiri Apakah Siba layak ke once and dream Atau tidak gitu Nanti kalian bisa menentukan sendiri ketika Sibarium mainet Dan kalian melihat dari segi transaksi pembakaran teman-teman Oke langsung saja kita menuju ke pembahasannya Karena disini ada beberapa informasi Yang mungkin harus teman-teman ketahui juga ya Nah informasi yang pertama yaitu tentang Sibarium Dimana Sibarium ini memiliki beberapa manfaat bagi Siba Inu Ya teman-teman bagi Siba Inu sendiri memiliki beberapa manfaat Dan ini yang harus benar-benar kalian ketahui juga gitu Apa sih manfaatnya Sibarium Karena disini Sibarium ini dihujat ya Namanya aja Sibarium Tapi kenapa yang digunakan gas fee adalah bond Ya yang naik kelas adalah bond Bukan Siba padahal namanya Sibarium Nah jadi inilah wujatan daripada Sibarium Kenapa bukan menggunakan token Siba malah bond Tapi disini teman-teman kalian juga harus tahu nih Manfaat Sibarium untuk Siba Inu Nah salah satunya yaitu jaringan menjanjikan banyak keuntungan Termasuk transparasi keamanan dan transaksi biaya rendah Ini keuntungan daripada Sibarium Dimana meskipun dia menggunakan token bond teman-teman Cuman tujuannya tetap sama ya Tujuannya sama untuk mengurangi suplai Siba Ya karena apa disini terjadi mekanisme pembakaran juga Portal burn dimasukkan ke dalam Sibarium juga Tujuannya apa untuk mengurangi Siba Inu Pokoknya ekosistem yang ada di Siba Itu runcingnya ke Siba gitu ya Runcingnya ke Siba Teman-teman tujuannya tetap ke Siba Inu Mantap ya Dan informasi yang berikutnya yaitu Sibarium tawarkan dompet mulus untuk Siba Inu Nah jadi disini ada penawaran nih Atau ya bisa dikatakan penawaran wallet Wallet mulus untuk Siba Inu Dompet lah ya Nah jadi disini dompet Sibarium akan memungkinkan investor Untuk mengirim menerima dan menyimpan aset Dengan mulus di jaringan Sibarium Ya ini di jaringan Sibarium teman-teman Nah jadi disini dari Unification Ringstone Toyo Ringstone Chou ya teman-teman Dimana Unification Haspul Revolution New Sibarium Post Oke jadi disini teman-teman Perihal wallet ini memang kemarin di Artikel yang diterbitkan bukan artikel ya Situ Sweep lah ya Yang membahas perihal Sibarium kemarin Yang diluncurkan oleh Sito si teman-teman itu juga disinggung Perihal wallet ini ya Jadi ini tidak menutupkan Dengan The Unification Team di belakang jaringan Sibarium Sibarium telah mengembangkan dompet inovati Untuk rantai proof of stack Sibarium dapat dompet menawarkan beragam layanan Termasuk ya namun tidak terbatas pada transfer Dan penyimpanan aset tanpa batas Nah jadi wallet ini teman-teman Ini tidak ada batasan Mau kalian ngirim berapapun ke wallet ini Mau kalian ngeluarin berapapun dari wallet ini Mau nyimpen berapapun dari wallet ini Tidak ada batasan Arias no limit ya Proyek ini disorot dalam dokumentasi Sibarium Nah dalam dokumentasi Sibarium kemarin Proyek ini juga disorot yang baru dirilis Dan selanjutnya diminta perhatian oleh Ringstone Tociu Operation Validator University Dengan nama Samara Nah kita lihat nanti perkembangan tentang Wallet untuk Sibarium ini teman-teman Mantap ya Informasi yang berikutnya Ini pun tak kalah menarik teman-teman Dimana hal inilah yang bisa mendonggrak harga Siba Dan membuat Siba Inu menjadi terkenal juga ya Direktur Coinbase mengatakan Puterin 410 triliun Siba Inu Burn Adalah transaksi on-chain terbesar yang pernah ada Oke jadi teman-teman 410 triliun token Siba Inu di Burn secara on-chain Ini adalah pembakaran on-chain yang terbesar Dan ini yang pernah ada Ini menurut Direktur Coinbase Ya mantap Siba Jadi memang ya puterin 7 bilion Siba terbakar di antara transaksi on-chain terbesar yang pernah ada Ya gila ini ya namanya 7 bilion dolar teman-teman ya 7 bilion dolar wow ya Jadi disini transaksi tersebut terjadi pada Mei 2021 Dan melibatkan mayoritas token Siba Inu yang diberikan kepada Puterin sebagai hadiah Oke nah jadi pembakaran aset Siba Inu senilai 7 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya Oleh Vitalik Buterin sekarang dianggap sebagai salah satu transaksi on-chain paling signifikan yang pernah ada Pendiri Ethereum membakar token Siba sejak Mei 2021 Oke Lalu kita bicara pembakaran ini teman-teman ya Pembakaran 7 miliar Siba Inu ini teman-teman Kita flashback dulu ke belakang ya Ini adalah salah satu pendongrak juga ya Salah satu pendongrak harga Siba Inu itu bisa naik gila-gilaan juga Di salah satu sisi ini sebagai bumbunya ya Di sisi lain juga terdaftar di Coinbase ya Di Binance Pokoknya di bursa-bursa top Nah itu menjadi makin matang bumbunya Maka dari itu harga Siba waktu itu melecet sampai gila-gilaan Nah jangan sampai teman-teman ya Karena waktu itu gak ada yang menyangka loh Siba bisa ke satu rupiah Gak ada yang menyangka teman-teman ya Jadi jangan sampai buat rekan-rekan semua Berpikir Lah kenapa dulu saya gak masuk Lah dulu kenapa begini itu Jangan sampai kata-kata seperti itu Tar ulang lagi teman-teman Karena apa? Apakah kalian tahu Siba Inu dulu bakal nyentuh ke satu rupiah Bahkan ambil ke dua rupiah Apakah kalian tahu? Gak ada yang tahu kan Bahkan Siba dulu dicacimaki ketika Harganya turun dan cenderung tambah zero Teman-teman ya Dan cenderung tambah zero Itu foodnya gila-gilaan Ya food tentang Siba ya Itu waktu itu gila-gilaan ya Pokoknya waktu itu kalau gak kuat mental Udah Pasti hancur Kenapa? Karena orang yang berinvestasi Seribu dolar waktu itu Tinggal beberapa dolar aja teman-teman Itu pun gak ada nilainya ya Tapi ketika mereka bertahan Boom Mereka menjadi seorang miliarder baru Bahkan ada yang modal sedikit pun Bisa mendapatkan uang miliaran dolar Waktu itu teman-teman ya Jangan sampai Masa-masa dulu Siba yang pernah jaya Terus saat ini Siba sedang koreksi Kita maki-maki Kita cacimaki Ya kan Foodnya keras juga Eh tau-tau Sejarah bisa terulang lagi di 2023 Kita gak ada yang tahu teman-teman Maka dari itu ya Tetap semangat buat Siba Army Ya Gak harus punya banyak Kalian gak harus punya banyak Sepuluh Seratus ribu kalau kalian yakin Ya gak masalah Kalian punya lima ratus ya Gak masalah Punya satu juta juga Gak masalah teman-teman Jadi gak harus banyak Dan disini seperti yang disorot oleh Gordon dengan Pengecualian transaksi Pembakaran transaksi On-Centunggal terbesar Sepanjang masa Adalah Pergerakan dana Binance Yang melibatkan aset Senilai 4,4 miliar Dalam transfer Cloud Stroke Ya transaksi terbesar kedua Yang melibatkan BNB Senilai 1,9 miliar Juga dilakukan oleh Binance Oke Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi Bahan keraguan dari teman-teman Saat ini gitu Mengingat use case Daripada Siba ya Kalau kita bicara use case Itu Siba udah Udah jelas-jelas memiliki Use case yang melimbah gitu ya Kan kegunaan yang cukup banyak gitu Teman-teman ya Dan Apa ya Misal dikatakan Siba saat ini mencoba ya Mencoba untuk Membuat Persaingan yang lebih gila lagi Dengan menerbitkan Sibarium Dan saat ini pun ya Banyak Exchange Tier 1 gitu Teman-teman Yang memiliki POR-nya Siba Gitu ya kan Itulah salah satu Bisa menjadi bahan acuan kita Untuk tetap bertahan Sebenarnya Meskipun harganya turun Ya kan Karena memang Keadaan market yang kurang stabil Saat ini teman-teman Jadi Tidak menutup kemungkinan Nanti ketika market sudah stabil Masuki masa-masa buluran Ya tidak menutup kemungkinan Semua aset Semua altcoin Akan menyentuh di New all time hacknya Semoga saja seperti itu Oke Mungkin ini dulu berhasil Semoga sehingga membantu Salam cuan